Hai guys selamat datang di video kami, disini kami akan memperkembangkan tentang bisnis kami yaitu The Business Meda Karpas kami, disini kami adalah dari hobi menari, nah sebelum itu kami akan menemukan memilih lebih dahulu, nama saya Laras, nama saya Kasul Ladari, nama saya Sirsurya Pratiwi, nah disini kami berencana membuat sangar, yaitu nama sangar kami adalah Sangar Abhinaya, yang memiliki moto tuangan sembuh dalam gerakan, nah kami disini mempunyai customer segment dimana target pasar kami adalah anak-anak dan remaja, setelah itu kami ada value proposition dimana yang kami adalah menerima jasa berhenti tari dari tari tradisional, mudah-mudahan hanya konten porer, selanjutnya kami menerima jasa make up tari, nah sebelumnya ada channel atau cara mempromosikan, kami yang pertama mempromosikannya itu luar media sosial, yang seperti Instagram dan Facebook, selanjutnya ada di Blossure dan ada di Youtube, nah setelah itu ada customer relationship atau bisa disebut hubungan antar customer-nya yang pasti kami akan ramah kepada customer kami, selain itu kami memberikan fasilitas yang terbaik, selanjutnya ada memberi sertifikat kepada pendari-pendari dan memberi juara kepada pendari terbaik iya, selanjutnya saya akan menggunakan kegiatan utama yang akan dilakukan, yang pertama menyiapkan tempat, sosial, sistem dan kaset yang akan digunakan untuk penuhnya latihan, yang kedua membuat brosur, juga buat di posting di media sosial, yang keempat ada membuat konten di Youtube untuk memperkenalkan sangat kita, yang kelima membuat salah satu make up yaitu foundation, kenapa foundation? karena karena kebanyakan yang menyebabkan kulit bocah iritasi itu foundation, karena itu kami merekomendasikan foundation dari bahan alami yaitu tepung jagung, biji pala, bubuk kokoa, bubuk kunyit, penampak wajah yang disini ada key resources atau SDI yang dimenukan, yang pertama foundation yaitu yang terdiri dari tepung jagung, biji pala, bubuk kokoa, bubuk kunyit, yang disebut dengan penampak wajah yang disini ada sumber daya manusia, yaitu kita memenukan dari anggota sangat sendiri dan anak fakultas ekonomi yang disini ada key partner atau berbagai keuntungan, yang pertama mahasiswa peternia, yang kedua penjual tepung penjual jagung, biji pala, bubuk kokoa, bubuk kunyit, kita juga memperlukan penampak wajah, yang ketujuh tukang saban baju, penjual kain, tukang jahit, dan yang ke sepuluh tukang sewap pakaian selanjutnya ada key structure atau struktur biaya, yang pertama kami mengeluarkan biaya dari membuat dosul yaitu sebanyak 100 ribu, dan yang kedua membuat foundation dengan mengeluarkan biaya sebanyak 425 ribu dan yang ketiga kami mengeluarkan biaya dari membeli-membeli make up-make up lainnya sebanyak 500 ribu dan ketiga kami mengeluarkan biaya dari membuat baju kos dengan harga 2.500.000, 2.500.000 tersebut mendapatkan 50 baju dan yang keempat menghabiskan biaya dari membeli sound system dan aset sebanyak 800 ribu jadi total pengeluaran kami sebanyak 4.200.000 dan kemudian ada revenue streams atau aliran pendapatan yang pertama kami mendapatkan pendapatan dari pendaftaran yaitu sebanyak 3.500.000 jika peserta tersebut 50 orang dan yang kedua kami mendapatkan pendapatan sebanyak 2.000.000 dari latihan selama 1 bulan 1 bulan tersebut kami mengadakan latihan 8 kali pertemuan lalu kita mendapatkan keuntungan dari bisnis ini sebanyak 1.200.000 yaitu dari 5.500.000 dikulangi 4.280.000 nah itu adalah tadi dari bisnis model karbaskar kami apabila ada kesalahan kata mohon di maafkan sekian dan terima kasih daaaah